Seorang wanita yang tengah hamil 7 bulan tewas dibunuh mertuanya sendiri pada saat sang suami tengah bekerja. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung menangkap pelaku dan masih mendalami motif pembunuhan ini. Warga Dusun Belimbing, Desa Pararejo, Kecamatan Purwoda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dijegerkan dengan tewasnya seorang wanita, Fitriah, 23 tahun yang tengah mengandung 7 bulan. Saat ditemukan korban mengalami luka di bagian leher akibat senjata tajam. Pelaku pembunuhan terhadap wanita hamil ini tak lain adalah mertuanya sendiri, Khoiri, 52 tahun yang tinggal satu rumah dengan korban. Peristiwa naas itu diketahui saat suami korban, Sweb Nibisono, 31 tahun, baru pulang kerja dan melihat istrinya terluka bersimbah darah di atas kasus. Seketika Sweb berteriak hingga tetangga berdatangan. Sementara ayahnya pergi dan bersembunyi ke rumah salah satu tetangga. Suami korban atas nama S pulang kerumah dan menemukan kondisi tipe rumah dalam keadaan terkunci. Lalu yang bersambung dan menintip dan melihat orang tuanya atas nama K sedang duduk. Lalu pada saat saksi atas nama S masuk ke dalam rumah, ayahnya atas nama K lari keluar rumah. Pada saat masuk ke dalam rumah, saksi atau suami korban melihat istrinya atas nama F yang sedang berada di atas kasur sudah dalam keadaan berlumuran darah. Sweb kemudian meminta warga untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong. Sementara itu petugas kepolisian kemudian menangkap pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk pisau dapur yang digunakan untuk membunuh korban. Kini pihak kepolisian masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan mertua terhadap menantunya ini. Dari Pasuruan Jawa Timur, Hairul Anam, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!